Halo Sobat Gowes, jumpa lagi di channel Portal Sepeda Indonesia. Di video kali ini kita akan bersepeda ke kantor, atau biasa disebut Bike to Work. Sebagai pesepeda, bersepeda ke kantor sudah menjadi rutinitas tersendiri. Selain lebih ramah lingkungan, kita juga bisa sekalian olahraga dan lebih semangat kerja. Salah satu tantangan terbesar saat bersepeda ke kantor adalah menjaga agar tidak terlalu berkeringat setibanya di kantor. Apalagi jika kita langsung memakai baju kerja saat bersepeda ke kantor. Maka dari itu, kita harus bersepeda dengan santai. Selain itu, kita bisa berangkat lebih pagi agar tidak terlalu terkena terik matahari. Pertanyaan paling mendasar ketika kita memilih bersepeda, yaitu, mengapa bersepeda? Sepeda adalah pilihan rasional sebagai solusi terbaik dalam mengurangi emisi. Sepeda juga, sebagai sarana mobilitas yang efesien minimal untuk jarak yang pendek, bermanfaat bagi kesehatan jiwa dan raga. Maka dari itu, pembuatan kebijakan harus memastikan tersedianya prasarana, fasilitas, dan pendukung budaya bersepeda. Bike to Work Indonesia menuturkan pentingnya energi lestari, dengan beralinya energi dari bahan bakar fosil, yang merusak lingkungan ke bahan bakar terbarukan sudah sangat mendesak. Dua hal yang paling efektif dan efesien berdasarkan hirarki transportasi perkotaan berkelanjutan, adalah berjalan kaki efektif sampai seribu meter, karena tidak menggunakan ruang jalan, dan bersepeda efektif karena sedikit menggunakan ruang jalan. Meski bersepeda sedikit menggunakan ruang jalan, kita tetap wajib bersepeda dengan tertib dan mematuhi rambu lalu lintas, guna keselamatan dan kenyamanan bersama. Karena bersepeda dengan tertib adalah tanda bahwa kita adalah pesepeda teladan. Terima kasih telah menonton! 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 Maka dari itu mari bersepeda, karena bersepeda itu baik! Lawan malas bergerak dan ketergantungan terhadap penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil. Saatnya beralih ke energi terbarukan untuk bumi menjadi lebih baik Oke Sobat Portal Sepeda, terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya, salam goes Terima kasih sudah menonton video selanjutnya